Sudah cirrhosis, sudah mengkerut, tapi dia kerja seperti begitu berarti. Baru pagi buta, tidur lalu malam, digelaranya nyamuk, udara pengat, aduh. Hari itu, tidak saya lupakan, saya tidak omong-omong, saya langsung bilang, karena saya orangnya ceplos-ceplos, saya bilang, Tante, saya mau beritahu satu nasihat kepada Tante, boleh Tante? Oh silakan, Pak Pendeta, saya mau beritahukan Tante, Tante itu sekarang kurang apa, Tante cukup semua, ada deposito, ada tabungan, ada simpanan semua, Tante cukup. Punya emas batangan banyak, berangkali juga, saya tidak tahu, toko laris, tapi Tante sudah dia sehat. Kedua, Tante diperintah Tuhan, Tante sukar melayani Tuhan, Tante sukar belajar alfita, tapi tidak sempat. Mau ikut visitation, mau ikut ujung, tak bisa pergi tinggalkan toko selalu, tidak ada waktu. Lalu, buat Tante sendiri, itu apa yang Tante nikmati? Jadi, maksud Pak Pendeta bagaimana? Masih saya satu Tante, Tante tinggal, saya usulkan, Tante jual lagi toko, Tante tutup saja, tutup toko. Uang Tante simpan tabungan, jual tempat ini, Tante beli satu rumah baru, yang Tante bisa tinggal nyaman, enak, tenang. Tante harus kerja lagi. Dan sekarang maksud Tante bebas, kapan Tante mau kunjung jemaah, jika Tante ikut perkunjungan, Tante mau ikut kewaktian doa, ikut kewaktian doa, mau diberapapun. Tante, mau ikut kewaktian doa orang pagi, puji Tuhan, haleluya, Tante ini, satu kali saya nasihat, menurut Tante, dia proses tidak lama toko-nya tutup, orang ambil alih, dia jual, dia pindah di satu rumah baru. Tidak besar, tapi rumah yang bagus, mungkin bersih, itu dia bisa nikmati. Tante, dia jatuh, dia pindah kejalan, tahun lalu kami pulang, sempatkan mencari Tante ini, dan kunjungi dia. Masih sama sederhana seperti yang dulu, senyumnya selalu, tidak minta omong, kalau dibicara, senyum saja, senyum saja. Baru-baru ini, dia meninggal untuk dia. Tapi saya rakyat, jerim payahnya dia boleh bawa ke dalam surga. Terus, terus, terus. Buat apa jerim payah, kalau seperti yang saya ceritakan semulai, seperti itu. Saya mengucap syukur, siang itu, waktu saya kunjung, Tuhan memberikan petunjuk, berikan nikmat, nasihatkan Tante itu. Dan saya nasihati, dia nurut. Kalau tidak, saya tahu, jerim payahnya akan menjadi sia-sia. Dia tidak punya anak, dia mau baliskan kepada siapa. Yang terakhir, saya ingin lihat, dia titip uang kepada salah seorang anggota majelis. Pakai uang ini untuk biaya pengobatan saya. Lebihnya, semua pembaharan buat kerja. Dia tidak punya anak. Tidak punya. Saya, saudara yang lain, semua sudah-sudah, para orang kaya, semua bisa hidup sendiri. Dia pikirkan pekerjaan Tuhan. Orang maka ini. Itu yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15, 58. Karena tubuhnya sudah bangkit, saudara-saudara. Karena itu, berdirilah teguh. Jangan goyah. Jangan saksi. Jangan ragu-ragu. Mantap selalu. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia telah selalu artinya berkobar-kobar. Selalu semangat. Tidak pernah rasa puas melakukan pekerjaan buat pekerjaan Tuhan. Selalu ingin lebih baik lagi. Selalu ingin memberikan lebih banyak lagi. Lebih senangat lagi. Lebih cinta Tuhan. Lebih bergaya untuk Tuhan. Lebih rakyat buat Tuhan. Sebab apa kata Paulus? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan yang bangkit. Maka kalau nanti kamu meninggal dunia. Itulah disebut meninggal dunia di dalam Tuhan. Jeripayamu akan kamu bawa ke surga. Bukan harta itu yang dibawa. Tapi harta yang ditabung di dalam kekekan. Tuhan itu sudah mengatakan. Simpanlah hartamu jangan di bumi ini. Jangan pikir bisa beli berapa rumah. Berapa banyak emas berlian. Orang Tiongkok selalu bertanya. Gimana bisnisnya om? Ya cuan cek. Cuma untung cuma bisa buat makan nasi. Sebetulnya nasi itu sudah bermangkuk-mangkuk. Yang sekarang sedang dicari itu semangkuk berlian. Masih mau dicari dari. Emang mau buat apa itu semua? Saudara-saudara. Rasul Paulus. Rasul menasehatkan. Berjeripayamu. Dalam pekerjaan Tuhan. Itu tidak akan sia-sia. Bukan maksud saya. Ayo rame-rame. Besok resign dari pekerjaan. Bukan usah kerjaan lagi. Semua orang-orang ini penginjil. No. Kalau semua jadi penginjil. Yang diinjilnya siapa? Kalau semua jadi pengkorban. Yang dikorbanin siapa? Saudara-saudara. Kita masing-masing Tuhan punya rencana. Saudara punya pos. Saudara punya tempat. Posisi masing-masing. Saya juga. Tapi kita semua berjeripaya. Dengan orientasi seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Oh Lord. Bidau my vision. Engkau memilih fisiku. Cita-cita aku. Kerinduan aku. Siang malam. Aku kerja. Sasaran aku. Aku bekerja. Bangun jawab kepada keluarga. Hari depan anak-anak harus aku pikirkan. Istri harus aku cukupkan. Semuanya. Tapi aku tidak merupakan kau. Tetap kau yang utama. Bekerjaan. Pelayanan untuk pekerjaan. Dan jiwa-jiwa yang perlu diinjiri. Apa yang aku bisa dukung. Macam-macam dukungan bisa kita berikan. Coba seolah-olah kisah berikut ini. Apakah orang macam ini. Jadi bayangnya nanti akan bisa dibawa ke dalam surga. Ada seorang pendeta. Punya anak 11 tahun. Usianya. Anak laki-laki. Setiap kali habis pelayanan hari minggu. Dan kebaktian mereka kebaktian pagi dan sore hari. Setelah kebaktian sore hari selesai. Ayah ini selalu ajak anaknya. Untuk bagikan traktat. Bagi mereka yang belum pernah mendengar Injil. Suatu hari. Setelah kebaktian sore. Cuaca hari itu tidak cerah. Wujan jelas. Angin. Dingin. Kebaktian selesai. Jemaah juga yang datang terlalu banyak. Semua sudah usai pulang. Anak itu berkata kepada papanya. Ayah berada di, Daddy. Daddy. Daddy propok. Daddy-nya. Bro. Ini kan hari minggu. I'm ready. Untuk bagikan traktat. Daddy-nya. Dia anak ini. Dia katakan. No. Cuaca tidak bagus. Kita diosok pergi hari ini. Go ahead. I'm ready. I'm ready. Kan orang-orang juga masuk neraka meskipun hujan-hujan. Bukan cuma hari cerah. Orang tetap masuk neraka meskipun hari hujan. Tidak ada yang di cancel karena hari hujan. Ayah mengatakan, Noe. Aku tidak pergi hari ini. Cuaca terlalu buruk. Anak itu berkata, Daddy, please. Bolehkah saya pergi sendiri? Jadi, dia anak itu begitu keras kemauannya. Go ahead. Hati-hati jaga dirimu. Lalu diberikan setumpuk traktat. Dia pergi dengan jaket, mata hujan. Menembus badai. Anak ini bagikan traktat kepada setiap orang yang dia temukan. Dia juga menggigil. Gigilnya gemertuk sedih minat. Sisa satu traktat yang terakhir. Tidak lagi ada orang di jalan. Tetapi ada satu rumah di sana ketipungan. Lalu dia datang. Dia ketuk-ketuk pintu rumah tersebut. Tidak ada yang buka pintu. Dia ketuk lebih keras. Tidak ada yang bukakan. Saya pikir, ah sudah dia tinggal saja. Lagi ada sesuatu dalam hati anak ini. Yang menyesat. Yang coba lagi ketuk. Ketuk sekarang lebih keras. Dia pukul dengan kepawahnya. Dan dia terakhir, halo. Dan pintu terbuka. Ada seorang perepuan tua keluar. Aku tanya. Apa yang aku bisa lakukan untukmu? San. Anak itu dengan senyum. Yang tidak bisa dilupakan oleh orang yang dia terkata.